Banjir masih mengenangi sejumlah wilayah di Jakarta, salah satunya di depan kampus Universitas Tarumah Negara Grogol, Jakarta Barat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan reporter Carlos Michael. Ya Carlos, apakah banjir di depan Universitas Tarumah Negara sudah surut? Kevin Egan, sejak pukul 12 kami berada di sini memang ketinggian air yang, air banjir maksud saya yang sudah berlangsung semenjak dua hari ini, sejak kemarin memang belum surut. Seperti yang Anda lihat, ketinggiannya masih sepaha orang dewasa. Saya berada tepat di depan kampus Universitas Tarumah Negara di Grogol, Jakarta Barat. Dan kalau bisa saya jelaskan, bagian kanan saya adalah kawasan Mall Ciputra yang airnya sebenarnya sebelah kanan dari Kali Angkes sudah cukup surut. Tetapi di tempat saya berdiri saat ini, yakni dari depan halte busway Trisakti atau di depan kampus Trisakti hingga kurang lebih 300 meter di depan saya, yakni tepatnya di depan Universitas Kristen Ukrida. Saat ini memang masih seperti kemarin, yakni sepaha orang dewasa. Dan bisa kita lihat bahwa kendaraan yang nekat untuk melalui alur air yang masih cukup tinggi ini hanyalah kendaraan-kendaraan besar dan seperti misalnya truk, kontainer. Sementara bisa dilihat di belakang saya ada taksi, kemudian satu buah bus yang mogok sejak tadi pagi, informasinya sejak tadi pagi dan begitu banyak taksi jenis sedan di belakang saya dari arah grogol, jalan layang yang memang sejak tadi siang tidak berani untuk melintas karena sudah terjebak banjir ini sendiri. Mereka tidak berani mengambil resiko untuk melalui jalur ini karena memang ada begitu banyak kendaraan yang airnya mogok karena nekat untuk melintas. Dan informasi yang kami peroleh bahwa aktivitas di kampus Universitas Trisakti dan Universitas Taruman Negara hingga hari ini masih diliburkan karena memang akses masuk ke Universitas Trisakti dan Universitas Taruman Negara tidak ada akses pintu belakangnya. Ada pun akses pintu belakangnya yakni Universitas Trisakti itu pun terendam air banjir sehingga memang tidak bisa beroperasi. Dan kami masih melihat tadi ada dua perahu karet yang disiapkan oleh mahasiswa pencinta alam dua kampus ini untuk digunakan para mahasiswa yang masih ingin beraktivitas di kampus dan mereka pun harus masuk ke kampus dengan menggunakan perahu karet ini. Dan informasinya kampus ini nanti akan beroperasi kalau banjir yang ada di sekitar grogol, selipi, jelambar, Jakarta Barat ini akan surut. Dan tentunya kita belum mengetahui Kevin Egan sampai kapan air ini akan surut karena memang kita tahu bahwa hari ini saja tidak ada hujan yang turun di sekitar grogol tetapi air masih belum surut. Seperti itu sementara yang bisa kami laporkan dari grogol, Kevin Egan. Baik, terima kasih Carlos Michael melaporkan langsung dari kawasan grogol, Jakarta Barat.